Hai semuanya kembali lagi bersama saya Omasyu kali ini saya akan membuat logo Microsoft Office Word dengan menggunakan aplikasi Corel Draw baik langsung saja yang pertama kita akan membuat sebuah rectangle kita klik logo rectangle nya kita buat sebuah kotak seperti ini kita beri warna biru kalau sudah kita buat kotak yang kedua seperti ini kita beri warna hijau biar terlihat berbeda kemudian kita miringkan posisinya untuk gambar yang kedua ini dengan mengklik pada bagian tepinya kita posisikan kemudian kita pindahkan hingga menutupi bagian atas kiri dari gambar berwarna biru kita posisikan ya seperti ini kalau sudah kita blok seluruhnya kemudian kita klik back minus font back minus front kita klik sehingga nanti gambarnya akan terpotong seperti ini kemudian yang harus kita lakukan adalah mengklik shape tool kita klik taruh pointer kita pada bagian belahan yang sudah kita potong tadi kita klik kemudian kita klik kanan setelah di klik kita klik kanan kita pilih to curve kalau sudah kita bisa membengkokannya ke dalam ataupun keluar sesuai keinginan kita dengan cara klik dan tahan geser ke arah luar sehingga nanti bagiannya akan terpotong akan membentuk sebuah sudut yang tidak tumpul seperti sebelahnya seperti itu baik yang akan kita lakukan kedua adalah mengcopy nya kita klik kanan copy dan paste kita akan beri warna hijau biar terlihat berbeda kita kecilkan ukurannya seperti ini masih kurang kecil dikit lagi oke sudah kita pisahkan terlebih dahulu sekarang kita fokus di gambar yang berwarna biru yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi berwarna putih kemudian kita klik pada bagian pen hotline tools kita klik kita beri 8 poin untuk tepinya sehingga terlihat sedikit lebih tebal seperti ini kemudian kita klik juga untuk memberinya warna kita klik outline pen dialog kita ubah warnanya menjadi warna biru klik ok nah seperti ini sekarang kita pindah ke gambar yang kedua kita klik kita ubah lagi menjadi berwarna biru kemudian kita klik pada bagian fill tools kita pilih fountain fill nah pada bagian ini lihat di pada bagian gambar sebelah kanan atas dimana kita bisa mengubah tepian warna putihnya ini apakah mau di atas di ujung atau bahkan di bawah teman-teman juga bisa mengubah pola perubahan warnanya dengan mengubah linear menjadi radial konical sama yang terakhir ada square kita biarkan menjadi linear kita klik pada bagian atas sehingga nanti warna putihnya berada pada bagian atas kalau sudah kita klik ok seperti ini kita pindahkan gambar yang kedua ke gambar yang pertama kita taruh di tengahnya seperti ini sehingga nanti hasilnya bisa terlihat sudah membentuk pola dasar dari logo microsoft office word kalau sudah kita akan memblok seluruhnya kemudian kita copy dan paste sekarang untuk bagian gambar yang pertama akan kita sisihkan terlebih dahulu kita fokus ke gambar yang kedua saya akan klik undo terjadi kesalahan seperti ini kita blok seluruhnya kemudian kita buat group sehingga nanti kalau salah satu ujungnya dirubah maka akan kedua gambar ini bisa berubah secara bersamaan seperti ini jadi tidak akan berdiri sendiri-sendiri namun menjadi satu kesatuan jika sudah di klik group selanjutnya adalah saya akan membuat sebuah rectangle lagi kita klik rectangle nya saya akan beri warna putih kita klik undo klik pick tool untuk kotak berwarna putih ini kita usahakan untuk tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuatnya seolah-olah memiliki sebuah bayangan kita klik pada bagian interaktif drop shadow kita klik kita klik pada bagian tengahnya dan geser sehingga nanti gambarnya akan seolah-olah memiliki sebuah bayangan seperti ini kita posisikan oke kalau sudah kita akan membuat gambarnya menjadi sedikit miring kita klik pada bagian ujung atasnya ujung tepinya juga tidak apa-apa kita klik sehingga kita bisa memiringkannya seperti ini supaya terlihat kita pindahkan terlebih dahulu kita pindahkan terlebih dahulu kita klik pada bagian text tool kita klik kita ubah ukurannya kita beri warna biru kemudian kemudian kita akan mengubah tipe textnya menjadi time news roman kalau ada karena beberapa aplikasi tidak begitu lengkap untuk tiap-tiap untuk tiap-tiap tipe font ada yang lengkap ada juga yang tidak kita menemukan time news roman kita klik dengan normal italic seperti ini atau teman juga teman-teman juga bisa merubah huruf Wnya sesuai dengan kehendak yang diinginkan kita beri normal kemudian kita italikan seperti ini kemudian kita bisa pindahkan huruf Wnya tinggal kita beri beberapa garis berwarna biru disini kita beri warna biru kita klik pada bagian tepinya supaya bisa diposisikan seperti ini contohnya harus terlihat sedikit rata kita copy paste copy copy lagi dan paste nah untuk memposisikan 3 garis ini supaya sejajar teman-teman bisa menggunakan tombol keyboard biar terlihat lebih pas gunakan tombol arah seperti ini contohnya kita copy dan paste kita taruh disini dan kita perpanjang ukurannya kita copy copy dan paste kita beri teks Terima kasih Nah ini adalah logo Logo Microsoft Word Yang sudah berhasil Kita buat Jadi nanti untuk selanjutnya Saya akan membuat Logo Microsoft Excel PowerPoint, Access dan lain sebagainya Dengan menggunakan Pola dasar yang sudah Saya buat sebelumnya Jadi teman-teman nanti bisa Apa namanya Mengembangkan apa yang sudah Kita pelajari hari ini Dan seterusnya nanti Teman-teman bisa Melakukan berbagai macam Pembuatan pola Logo dan lain sebagainya Hanya dengan beberapa tools Yang bisa teman-teman Temukan di dalam sebuah Aplikasi Corel Draw Baik itu saja Yang bisa saya berikan Untuk kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Salam semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!